rumahnya ini simpel ya enggak banyak lokukan jadi kalau misalnya sliding doornya kita buka seperti ini buat kumpul bersama keluarga besar di lega banget ruangan ini cakep banget Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel channel YouTube rumahku teman kamu jarumah channel yang membantu penjualan developer di Jakarta dan sekitarnya termasuk rumah yang akan kita review nanti nih jadi buat teman-teman yang tertarik dengan rumah ini teman-teman bisa menghubungi tadi nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah temen-temen bisa follow IG dan TikTok tadi at rumah kudot kopi nah kali ini kita akan mereview salah satu klaster yang lumayan baru yang lokasinya ada di pondok cabe ya apalagi kalau bukan Balboa Hillside Balboa Hillside ini lokasinya cukup strategis karena cuma berjarak sekitar 7 menit aja ke pintu tol Pamulang ataupun paling lama 30 menit kalau teman-teman nonton ke Jakarta Selatan untuk urusan darurat ini juga dekat sekali dengan rumah sakit mitra keluarga Pamulang yang lokasinya kurang lebih 5 menit aja nah urusan perbelanjaan lokasi ini juga dekat sekali dengan sekolah karisma bangsa yang lokasinya cuma 3 menit nah untuk urusan perbelanjaan lokasi ini juga cukup dekat dengan tip-top chip kutat yang berjarak sekitar 6 menit aja Balboa Hillside ini berdiri lihat selahan lebih dari 3000 meter persegi yang di dalamnya sudah menggunakan sistem keamanan One Gate yang dijaga security 24 jam ada taman bermain untuk anak dan ada kolam renang juga spesifikasi yang digunakan di rumah ini juga sudah cukup baik memiliki fondasi footplate beton bertulang dindingnya ada berlebar taringan lantai yang pakai homogenis style ukuran 60x60 sanitari baik American standar toto atau setara rangka atap jaringan dan ditutup dengan geteng kanuri Balboa Hillside ini memiliki dua tipe tipe yang pertama dengan lebar 6x13 meteran ke belakang dan tipe yang kedua dengan lebar 7x13 meteran ke belakang setiap bloknya memiliki panjang yang bervariatis antara 13 meter sampai 14 meter Oke teman-teman sekarang aku sudah berada tepat di depan rumah contoh yang tipe 6 tipe 6 ini memiliki luas tanah di 74 meter persegi dengan dimensi 6 meter x 12,3 ke belakang dan punya luas bangunan di 90 meter persegi yuk kita lihat dari bagian depannya ini unik banget menurut aku ya ini temanya nih kayak Scandinavian kontemporer teman-teman karena atapnya tuh pakai atap lana yang membuang air di sisi kanan dan sisi kiri nanti kita lihat ya dari atas ada juga unsur dominan conwood ya di area depan pasadnya tuh dicat pakai warna coklat dan kemudian dipaduin juga dengan adanya balkon dengan pengaman yaitu berupa kaca template Oke teman-teman karena rumah ini memiliki lebar muka 6 meter ya pastinya cukup banget kalau teman-teman naro dua unit mobil sekaligus nih karena dia cuma kepotong taman yang kurang lebih nih cuma sekitar 50 cm aja nih tempat jadi ini masih sekitar 5,5 meter cukup lah kalau naro dua unit mobil mungkin disisipin beberapa unit kendaraan roda dua ya Nah ini juga bentuknya unik banget karena dia tuh nggak perlu lagi teman-teman nanti nambahin kanopi karena udah sampai sini tuh temen-temen ya paling kalaupun nambahin kanopi yang cuma berjarak sekitar 50 cm atau 1 meter aja dia ada karpotnya nih bagus banget dia sudah memakai batuan alam ya yang dicetak sama seperti kayak ubin nih temen-temen padahal ini adalah batuan alam temen-temennya yang pastinya dia juga memiliki pori jadi kalau misalnya temen-temen nih nyuci kendaraan atau ada genangan air di area karpot dan cepet meresap ke bagian bawah tanah ya bagus banget Oke di area fasadnya di sini tuh ada permainan dua warna yang warna abu-abu tua dan juga abu-abu muda dengan permainan banyaknya tali air atau tali air yang buntuknya tuh dia horizontal cakep banget ya kotak-kotak kayak gini nggak lupa di area karpot yang juga udah disiapin saluran air ya buat temen-temen naruh keran di area depan rumah atau di area karpotnya nih buat nyuci-nyuci kendaraan atau nyuci sepeda motor ya di atasnya nih ada spotlight yang cantik banget walaupun kecil dia cukup bisa jadi pemanis di area karpot di sini juga ada meteran listrik daya listriknya sudah sebesar 4400 watt ya pastinya udah gede banget kalau misalnya temen-temen banyak keperluan rumah tangga yang pakai listrik yang gede-gede ini aman banget karena listriknya udah cukup besar di sini juga ada jendela yang cukup besar bisa temen-temen buka untuk mengatur sirkulasi udara ke bagian dalam rumahnya ya ada dua ya bisa dibuka dari area living nanti kita lihat dari dalamnya cakep banget ini nanti nyambungnya ke kamar mandi yang ada di area lantai lantai satunya temen-temen nah kalau kita lihat ya di sini tuh konutnya dari area lantai dua tadi itu nyambung ya nih unik banget bentuk atasnya nih kayak modelnya tuh kayak apa ya kayak perahu ya gitu ya ini cakep banget tuh lihat langsung nyambung sampai ke area pintunya jadi satu pintunya tuh bener-bener modelnya itu sama seperti garis yang ada di area fasadnya tuh dia pakai konut di catnya pakai warnanya coklat senada sama yang ada di pintu pintunya juga sudah pakai semangat borlok ya pasti jangan sisi keamanan ini jadi double selain adanya one gate system tadi oke cakep banget by oasis seperti ini ya di sini juga temen-temen masih dapat sitting area nya seperti ini cukup lah ya kalau misalnya buat sekedar pasang atau lepas sepatu ketika kita mau beraktifitas ini ada bak kontrol lupa kontrol ada dua di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri juga ada nih ya Nah kalau safety tank dia ada di depan temen-temen ketenya di depannya jadi kalau misalnya mau sedot ya pastinya dari depan oke setelah kita melihat apa aja yang ada di area depannya sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya ya Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah dapatkan pelayanan gratis dari tim rumahku mulai dari informasi dan survei rumahnya ke pengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank setaripot progres pembangunan rumahnya sampai serah terima tenang aja harga promo dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman enggak akan dapat dari tim manapun pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim rumahku segera menghubungi tim rumahku sekarang karena rumahku teman kamu cari rumah oke sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya ya ini impresi pertama yang aku rasain ketika baru masuk ke dalam rumahnya ini area living roomnya ini cukup besar teman-teman ya lihat nih antara area sofa dengan area TV ini eye levelnya masih jauh banget teman-teman nih tuh ya masih jauh banget jadi kalau misalnya teman-teman nih sekiranya rumahnya ini mau buat acara kumpul keluarga nih pastinya masih lega banget apalagi jika di sebelah situ nanti ada ini nih ada sliding door nih ya ini dibuka ini sampai ke sana tuh masih lega banget teman-teman Oke tapi sebelum itu kita lihat dulu nih di depannya nah karena rumah ini ceilingnya cukup tinggi ya sekitar 3 meter lebih lebih 10 cm mungkin 3,1 jadi sirkulasi udaranya cukup bagus teman-teman kalau misalnya kita buka jendela yang ada di bagian depan rumahnya seperti ini sini dan AC nya itu kita matiin nih bagus banget gitu pun juga ada di sisi sebelah sini ya jadi area di area living roomnya nih terang banget teman-teman nih juga area lantainya juga sudah pakai homojenis style yang warnanya abu-abu muda ya jadi kalau misalnya kotor itu nggak begitu kelihatan tapi masih dapat terangnya teman-teman ya ukurannya 60 kali 60 cakep ini ada wall panel standar ya tapi nanti teman-teman enggak dapat seperti ini ya begitu juga di sebelah sini ada cermin bevel dan kabinet-kabinet seperti ini tapi temen-temen standarnya nggak dapet ya dapatnya ya standar aja tembok terus ada MCB-nya sebelah sini nih juga saklar saklar nih defaultnya seperti ini nanti temen-temen dapat juga ya begitu pun kabinet-kabinetnya ini juga nanti temen-temen enggak dapat nih kalau kita lihat juga level masih cukup jauh ya bikin sofanya letter L gini terus disini ada hambalan pembatasan antara area living dengan area tangga nanti kita lihat yuk next kita geser dulu ke area sini nih di sini tuh ada sliding door ya by dexen yang solid banget cakep banget itu bisa ditutup ya seumpama lagi masak jadi aromanya tuh nggak masuk ke area living ya karena di area living lu AC nya standarnya nanti taruhnya itu di area living bayangin ya kalau temen-temen bawa anggota keluarga besar ya untuk arisan keluarga besar di sini atau misalnya kumpul sama temen-temennya lah ya dari luar bikin acara di rumah ini tentunya nih kalau dibuka ini menjadi lega banget temen-temen apalagi dining table nya ini diatur mungkin lebih kecil lagi jadi semuanya lesia nih ini cakep banget ya karena di area living dan area belakangnya ini kalau dipadu ini bener-bener hampir selebar rumahnya temen-temen ya jadi gede banget nih nah disini juga ada void ya langsung ke atas diatasnya tuh standarnya nanti ditutup ya jadi kalau temen-temen mau buka atau misalnya temen-temen bikin railing yang seumpamanya bisa dipencet itunya kebuka buat sirkulasi udara nih cakep banget pastinya ini nah disini juga dindingnya dibedain ya antara dinding area void dengan dindingnya di area dapur ini beda nih nih dia pakai kamprot yang standarnya pakai lampu juga ada dua nih pemanis ya kan di bawahnya nih defaultnya nanti standarnya ini tanah aja ya cuma temen-temen nanti bisa jadi on opsi ini naro-naro batu putih seperti ini atau misalnya kalau atasnya mau temen-temen buka ini bisa temen-temen taruhin tanaman yang sekiranya bisa hidup tanpa banyak terkena sinar matahari ya karena banyak tanaman itu yang kalau misalnya minim matahari dia akan mati temen-temen atau nanti temen-temen juga bisa bikin ya mungkin kolam ikan dan lain sebagainya di area sini ya standarnya juga dia tuh di sini ada ini mesin air ya dia tertutup kayak gini di area atas ini temen-temen masih bisa injak seperti ini ya jakep ya nah sini standarnya adalah dining table atau dining area ini ada empat sheet ya jadi kalau misalnya temen-temen naro bikinnya yang lebih besar ini sebenarnya bisa sampai 8 orang mungkin ya gitu nah ini standarnya nanti dapurnya di sini tapi seumpama dapur ini temen-temen mau pindah ke area situ biar lebih dekat dengan lubang yang ada di void bisa banget ya kalau atasnya dibuka jadi ketika habis masak dia larinya langsung ke luar temen-temen ya nih standarnya dia ada cermin bevel kemudian top tablenya seperti ini nanti temen-temen kalau misalnya beli di sini dapetnya top table sink sama krani ya standar aja ya enggak enggak seperti ini ya jadi tidak ada cooker hoodnya tidak ada kabinetnya dan sebagainya Oke do next geser kita geser ke area masih di lantai satu sebelum kita naik ke atas di sini ada area kamar mandi ya ukurannya sih sebenarnya sedikit lebih besar dari powder room cuma di sini tuh dia kasih shower temen-temen tuh jadi masih bisa digunakan untuk mandi sanitarinya juga sudah cakep banget ini by toto atau American standar yang sekelasnya ya ini kalau misalnya buat poop ya buat buang air kalau kita berdiri ini headspace nya masih aman ya ini aku tingginya sekitar 182 183 ini masih cukup aman temen-temen ya dia juga sama dia pakai homogenous style juga cuma beda warna nih kalau ini mungkin sedikit lebih keren ya saluran water heater nya juga itu udah ada sehingga temen-temen plug-and-play aja oke sekarang kita naik ke lantai dua ya yuk oke temen-temen sekarang kita naik ke lantai dua ya tapi biasa kita lihat dulu di tangganya tangganya yang standar ya dia pakai homogenous style juga yang sudah dipakein kayak semacam step nosing gitu ya dibikin seperti ini ya supaya dia nggak licin di sampingnya juga dia pakai homogenous style juga jadi kalau ngepel dia nggak kotor kena tembok dan ini ada pembatasnya juga ada railing antara lantai dua dengan pemisah untuk karya tangga ya pakai besi holo nih ya cukup kokoh lah ya buat pembatas jadi sisi keamanannya masih cukup aman ya begitu kita sampai lantai dua nih ada pintu yang terhubung ke area balkon yang cukup besar yang bisa diakses dari pintu ini ataupun dari kamar tidur utamanya nanti kita bahas eh sampai di lantai dua kita bahas dulu dari area yang paling belakang di area paling belakang ini standaran adalah untuk servis area temen-temen nih ukurannya juga cukup besar ya jadi temen-temen naruhin mesin cuci di sini tinggal bikin kanopi aja jadi supaya kalau misalnya hujan mesin cucinya nggak langsung kena air hujan ya sini buat area jemur jadinya masih kena matahari lah udah disiapin colokan juga terus ada juga keran air juga ada saklar ya cukup lah ya kita geser ke samping ini pintunya juga pakai dekson geser ke samping ini ada kamar tidur anak yang pertama ukurannya juga cukup spesies di sini defaultnya ini adalah pakai single bed ya ya cukup lah buat satu anak di sini juga masih ada spes ya terus di sebelah situnya itu ada jendela yang bisa dibuka ini terhubung ke area void tadi nih kalau itunya dibuka nih sirkulasi udaranya juga cukup oke temen-temen ya dibawahnya tuh ada dia pakai homojenis style tapi motifnya motif kayu temen-temen jadi ini bukan vinyl ini adalah homojenis style ya Oh itu nya juga cukup solid geser lagi ke sini di sini di sini tuh ada kamar tidur anak yang kedua ukurannya lebih lebar lebih luas dibanding yang tadi di sebelah ya kalau di sini misalnya anaknya sudah cukup besar terus mau pakai in bed ukuran Queen di sini masih cukup banget ya masih bisa lewat di sininya standarnya buat area lemari kemudian di sini ini juga ada tuh ada juga jendela ya yang terhubung ke area void bisa dibuka juga buat sirkulasi di bawahnya sama dia pakai in homojenis style motifnya motif kayu di sini bisa temen-temen bikin seperti ini ya jadi nanti temen-temen dapatnya ya kosongan aja jadi nggak ada kayak gini ini hanya referensi aja Oke next di sebelah di sebelah sininya tuh ada kamar mandi sharingnya temen-temen ya ukurannya cukup besar jadi ini konsepnya juga shower with the view ya di sebelah sininya temen-temen bisa buka ya buat sirkulasi udara ke area kamar mandi jadi temen-temen bisa taruhin pot-pot di sini ya ya kan terus disitu juga ada saklar mungkin temen-temen mau bikin lebih estetik lagi dengan penambahan lampu-lampu disitu udah sediain saklar ya ini motifnya cakep banget nih kayak motif apa ya candy-candy gitu ya cakep terus terus sanitari di sini pakai American standar temen-temen nanti dapatnya juga American standar atau foto yang setara ya begitu juga dokternya ini udah dapet juga terus railingnya nih standarnya dia sama ya dengan yang bawah tadi dia pakai Jackson Oke next kita geser nih ke kamar tidur utamanya ya aku menghitung lagi di sini ada pintu ya ini bisa temen-temen buka untuk mengakses ke balkon yang cukup besar kita masuk dulu dari kamar tidur utamanya Oke temen-temen nih kamar tidur utamanya ini ukurannya cukup spesial ini pakai in bed ukuran Queen temen-temen mau up-size juga nanti ke ukuran King ukuran 20x20 dengan temen-temen bikin nakas di area kiri dan kanan ini juga masih cukup muat ya di sisi sebelah di sini ya temen-temen bisa taruhin area lemari atau kabinet-kabinet untuk narunar pakaian standarnya juga di sini ada kaca atau jendela yang temen-temen bisa buka untuk sirkulasi udara ke kamar tidur utamanya ini Oke kita lihat dulu yang di sini di sini tuh ada kamar mandi yang ada di kamar tidur utamanya Oke di sini tuh ada cermin tapi nanti standarnya temen-temen nggak dapet dapatnya West Apple aja ini by total American standar terus ini sanitari juga bagus banget nah ini nih yang kita lihat tadi dari bagian depan yang ada roster itu buat sirkulasi udara ke kamar mandi yang ada di kamar tidur utamanya nih temen-temen ya jadi sirkulasi udaranya di kamar mandinya ini cukup bagus ya dengan adanya roster seperti ini cukup menghalangi pemandangan yang keluar ya jadi otot tangga itu nggak bisa ngintip tetapi tetap dapet sirkulasi tapi seumpamanya temen-temen mungkin ada yang sedikit takut ya temen-temen nanti bisa tambahin kayak semacam sliding door seperti ini terus temen-temen pakein kaca sandblast ya jadi agak burem tapi pencahayaannya tetap dapat secara alami dari luar ya di sini juga udah ada buangan air jadi kalau misalkan hujan bisa langsung ke situ nggak ngenang ya taruhin juga batu-batu kepala batu-batu supaya dia enggak tercikanya enggak mana-mana ada saklar juga yaitu saluran buat water heater juga udah dibuat ya tinggal plug and play aja oke kita geser nih karya sini nih di sini ada sliding door yang ukurannya juga cukup besar yang bisa langsung menghubungkan ke area balkonnya nih jadi area balkon ini bisa temen-temen akses dari kamar tidur utama maupun pintu yang tadi aku maksudnya ya gitu Oke kita ke balkon ini balkon ini kurangnya cukup besar ini sekitar satu meter temen-temen lebar ke sini aja satu meter dan kesininya kurang lebih satu meter lebih nih ya kalau kita lihat hitung dari lebar keramiknya ya atau lebar homogen style ini 60 ini mungkin sekitar 101 meter lebih sedikit ya di sini dia palingnya dia pakai besi bundar ya dia galvanis pastinya juga anti karak dan panjangnya juga cukup besar pakai galvanis disininya ada kaca tempered buk cukup tebal jadi sisi keamanan juga masih aman banget temen-temen ya takpe banget kelihatan lebih minimalis kalau bak dilihat dari bagian depan rumahnya Oke setelah kita mereview apa aja yang ada di khasernya tipenya teman-temen rumahnya sekarang kita akan bahas tentang berapa sih harga dan cicilannya serta promo apa aja yang ada di rumah ini untuk videonya sampai habis oke teman-teman sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi ya Balboa Hillside ini punya dua tipe yaitu tipe dengan lebar 6 dan tipe dengan lebar 7 nah yang tadi kita review itu lebarnya 6 dan punya luas tanah standar di 74 meter persegi dan punya luas bangunan di 90 meter persegi harganya itu di 1 miliar 479 juta dan kalau kita breakdown dengan salah satu bank yang bekerjasama dengan developer ini yaitu BRI dengan tenor 20 tahun cicilan dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu di 8.863.195 rupiah tahun keempat sampai tahun keenam itu di 11.814.772 dan tahun ke-7 sampai tahun 20 atau sampai lunas itu di 13.387.122 rupiah tentunya cicilan ini mengacu pada suku bunga yang berlaku pada saat video ini tayang dan pastinya akan berubah seiring berjalannya waktu ya nah buat teman-teman yang tertarik teman-teman cukup bayar booking fee senilai 10 juta dan teman-teman berhak mendapatkan promo yaitu free BPHTB, free biaya balik nama, free AJB, free SHM dan subsidi biaya KPR sampai 25 juta rupiah nah kalau teman-teman ambilnya via rumahku nanti teman-teman juga berhak mendapatkan bonus tambahan yaitu beroperasi CCTV, smart board lock dan internet gratis selama satu tahun jadi buat teman-teman yang tertarik teman-teman bisa ngomong tim rumahku di nomor whatsapp yang nomornya aku taruh di kolom deskripsi oke teman-teman jadi gitu aja ya review singkat dari aku dan aditya di channel youtube rumahku teman kamu carumah buat teman-teman yang lagi nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawa oleh teman-teman ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di at rumahku.property nah setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim rumahku karena rumahku teman kamu cari rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya selamat menikmati